Intro Seorang ibu rumah tangga Latifa Hanum hanya bisa menangis dan menjerit histeris di samping Perda Sidoda di kisaran asahan. Setelah dompet miliknya yang berisi uang tunai sebesar 7 juta rupiah digasak pelaku jamret saat korban mengah meletakkan dompet miliknya di dashboard sepeda motor. Lu bilang jamret jamret saya biar sepanjang jalan ya gak ada. Dompet gimana posisi? Disini lho biasa. Ada pinjel? Enggak ATMnya Pak Dua. Berapa duitnya bu? 7 juta sering kalau Pak. Itu lho memang cepat-cepat. Pas kejadian tersebut korban segera melaporkan yang dialaminya ketiak polisian sektor kota kisaran. Korban sempat terjatuh saat berusaha mengejar pelaku. Beberapa warga yang juga sempat mengejar pelaku juga kehilangan jejak. Namun wajah dan ciri-ciri pelaku terlihat jelas karena tak menggunakan penutup muka saat melakukan aksinya. Pas kejadian ini petugas kepolisian masih menyelidiki dan memburu pelaku. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!